Intro Halo Sobat Nova, kembali lagi dengan aku Cika Di video kali ini aku mau kasih tau tutorial makeup untuk New Normal Untuk kondisi saat ini Indonesia udah masuk ke tahapan New Normal Dimana masyarakatnya udah bisa beraktifitas meskipun pemerintah tetap menganjurkan untuk di rumah saja nih Sobat Nova Namun jika Sobat Nova harus keluar rumah, ada beberapa syarat yang harus Sobat Nova penuhi Yaitu Sobat Nova harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa tisu basah Dianjurkan untuk membawa air mineral dari rumah, dan tetap menjaga jarak dalam kondisi apapun Nah karena kita disuruh menggunakan masker, pasti makeup suka nempel nih masker kita Nah ternyata ada triknya loh Yang pertama Sobat Nova bisa menggunakan foundation yang waterproof Kenapa aku menganjurkan Sobat Nova untuk menggunakan foundation yang waterproof? Karena foundation ini bisa tahan 24 jam, jadi kalau misalnya Sobat Nova menggunakan masker tidak akan luntur Namun ketika Sobat Nova belum menemukan foundation yang tepat, bisa mengakali dengan primer Oke kali ini aku menggunakan foundation waterproof versi aku Untuk tahapan kedua Sobat Nova bisa menggunakan bedak tabur gunanya untuk nge-set makeup Sobat Nova Untuk tahapan kedua Sobat Nova bisa menggunakan bedak tabur gunanya untuk nge-set makeup Sobat Nova Untuk tahapan makeup ketiga, aku menganjurkan Sobat Nova menggunakan blush on Namun ada beberapa saran dari aku untuk menggunakan blush on Pertama ketika Sobat Nova memiliki permasalahan kulit kering, maka Sobat Nova menggunakan blush on dari krim Sedangkan kalau Sobat Nova memiliki permasalahan kulit berminyak, maka Sobat Nova menggunakan blush on berbentuk powder Nah aku menggunakan blush on berbentuk krim, karena aku memiliki permasalahan kulit normal to dry Selanjutnya Sobat Nova bisa menggunakan pencil alis Kenapa aku menganjurkan untuk menggunakan pencil alis terlebih dahulu dari semua rangkaian makeup mata Karena dari rangkaian makeup mata yang paling sulit alis nih Sobat Nova Jadi aku mendahulukan bagian alis untuk dibuat terlebih dahulu Sobat Nova tidak perlu takut jika alis aban nova berantakan, karena aku akan memberitahu cara membetulkan alis yang berantakan menggunakan concealer Setelah aku menggunakan alis, aku akan menggunakan eyeshadow Untuk pemilihan warnanya, aku akan menggunakan satu warna dan warna itu warna yang natural Kenapa? Karena aku menggunakannya untuk aktivitas di luar Karena kalau misalnya aku menggunakan warna gelap seperti smokey eye, hasilnya akan sedikit berlebihan untuk dipakai aktivitas di siang hari Next, aku akan menggunakan eyeliner dengan berbentuk wings Untuk rangkaian makeup mata yang terakhir, aku menggunakan mascara yang waterproof Oh iya, aku juga akan kasih sebuah tips yaitu menggunakan mascara di alis Menggunakan mascara di alis, fungsinya untuk hasil makeup kamu lebih natural, khususnya di bagian alis Untuk tahapan makeup yang terakhir yaitu menggunakan lipstick yang waterproof Kenapa aku menyarankan untuk sahabat nova menggunakan lipstick yang waterproof? Agar ketika sahabat nova seharian menggunakan masker, lipsticknya tidak menempel di masker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu dia rangkaian makeup yang bisa sahabat nova menggunakan saat kondisinya normal Kunci dalam makeup ini, yang penting sahabat nova menggunakan produk yang waterproof Menggunakan produk yang waterproof agar makeup sahabat nova tidak menempel di masker dan tetap tahan lama seharian Nah kalau sahabat nova suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman sahabat nova Kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!